nah udah sekarang kita coba cek lagi enak banget ya cutter yang sudah tumpul yang sudah licin yang sudah gundul matanya itu cepat sekali untuk ditajamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita channel Muji Ono Ahmad Alhamdulillahirbelalamin di malam yang berbahagia kali ini dalam kondisi yang cerah ya Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur nikmat iman Islam, kesehatan, dan waktu luang ya udah 2 minggu saya gak upload video Alhamdulillah pada malam hari ini ya Mr. Golok kembali hadir ya dengan Insya Allah kita akan sharing ya salah satu apa namanya bisa dibilang terobosan atau bisa dibilang juga adalah lifehack ya lifehack nah seperti apa lifehacknya tapi sebelum itu kita mau ya review dulu 2 golok buatan dari Mr. Golok ya nanti kita baru akan ke intinya pokoknya jangan kemana-mana tetap stay tune di channel Muji Ono Ahmad buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya terima kasih jadi sebelumnya kita mau review dulu 2 golok buatan dari Mr. Golok ini adalah bahan dari Perdel Mancap Mata ya teman-teman yang mau pesen golok di Mr. Golok ya inden itu teman-teman nanti bebas mau bahan apa aja ya selagi kita bisa carikan dari mulai bahan limbah seperti Perdel Man atau Per Willis kemudian ada Bar Senso dan lain-lain lah pokoknya Bering dan lain-lain atau bahan-bahan premium seperti Elmat ya Fanadis 8 atau ada VG10 atau apa yang kelasnya lebih di bawah ada N695 atau K110 itu bebas ya kita kerjasama dengan ya seller 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 atau penjual-penjual baja yang tentunya recommended dan dipercaya insya Allah ya dan untuk baja-baja yang premium pun kita nanti untuk sepuhnya sepuh pabrikan dan teman-teman nanti bisa meminta sertifikatnya oke guys ya jadi nah ini nih ini goloknya udah super mirror udah tajam ya matanya udah bagus badannya udah bagus pengerjaannya juga rapi ya ini mister golok perdelman cap mata ini 30 cm dan untuk ketajaman insya Allah ya sudah layak ya dipakai untuk sembelih ya insya Allah nah teman-teman kalau misalnya mau pesen saya sertakan kontaknya di deskripsi dari video ini kontak saya ya atas nama mister golok ya disini juga ada yang lebih panjang ukurannya ya tuh hampir 40 cm ya ini restorasi juga golok yang sepuh golok tua ya ini di restorasi panjang segini nih Masya Allah panjang banget ya kita sudah bikin ganteng sudah jauh dari kata mistis atau angker ya walaupun sebenarnya ini sebenarnya goloknya awalnya ya cukup dikeramatkan oleh yang pemiliknya yang dahulu gitu ya insya Allah ini sudah lebih bermanfaat ya buat siar sembelih halal oke sekarang kita lanjut ya oh iya guys ya jadi ini semuanya custom inden sorry ini semuanya custom inden jadi ya jangan berharap ini ready stock ya kenapa? karena memang kita lebih banyak untuk custom inden karena apa? karena golok itu orang itu suka golok itu sebagai pegangan sebagai ageman sebagai senjata mereka tentunya mereka menginginkan dari baju dari ukuran dari bahan bilah adalah sesuai dengan keinginan ya jadi saya dan mister golok itu mengutamakan itu ya walaupun memang pada kenyataannya butuh waktu butuh proses untuk pembuatannya tapi insya Allah teman-teman nanti lebih puas dan lebih kayak oh ini loh golok saya gitu golok saya itu beda dari yang lain jadi seperti itu ya guys oke sekarang kita lanjut ke inti dari video ini dimana saya akan lifehack ya bagaimana cara mengasah cutter ya cutter yang ya seperti ini nih udah gak tajam ya bagaimana cara mengasahnya yang mudah cutter ini biasa dipakai oleh orang yang jualan online itu biasanya untuk bungkus-bungkus packing-packing nah tapi bagaimana kalau cutternya itu dia sudah kena lakbar ya udah sering kena kardus yang notabene kardus itu juga abrasif ya nah dia akan cepat tumpul kalau tumpul dia biasanya ganti diganti 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 gitu padahal sebenarnya cutter itu bisa diasah nah bagaimana cara mengasahnya ya yang pertama bisa pakai korundum ya ini batu korundum korea orange yang biasanya saya pakai atau saya jual ini untuk mengasah tahap profiling nah bagaimana cara mengasahnya ini direndam dulu kemudian ya seperti pada proses mengasah seperti biasa ya cukup gosrek seperti ini saja ya dan ini sudah pasti langsung berbalik ya karena ini dia bahannya keras ketemu korundum yang dia juga abrasif insyaallah dia lebih enak sekarang kita coba buktikan ya hanya tadi 1 menit tuh sangat jauh ya oh ini masuk kopi lagi sangat jauh dari yang tadi nah sekarang kita coba nih ke cutter yang nomor 2 ini cutter yang nomor 2 bagaimana tajamnya kita coba cek masih sangat kasar ya atau masih berat gitu kita asal lagi nah udah sekarang kita coba cek lagi enak banget ya jadi seperti itu ya guys kasar cutter itu gampang kecuali memang cutternya itu udah gompal atau udah patah ya mau gak mau kan gak bisa dipakai cuman kalau untuk cuman karena kena lakban ya yang dia jadi gak tajam ya ngapain harus ganti mata cutter gitu karena sebenarnya gampang sekali gitu nah untuk cara yang kedua nanti coba akan kita sharing di video selanjutnya ya takutnya teman-teman nanti bingung pokoknya yang jelas ini batu korundum grid 400 ini recommended dia barang asli dari korea ini buat tala profiling ya tentunya kalau untuk cutter mah gak perlu sampai halus gitu tajamnya justru malah gak enak jadi cukup pakai batu korundum ini ya atau batu grid grid 400 yang lain insyaallah cutter yang sudah tumpul ya yang sudah licin yang sudah gundul matanya itu cepat sekali untuk ditajamkan jadi seperti itu ya guys semoga bermanfaat ya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mujuan Wahmat terima kasih untuk supportnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax